Jadi saya sudah pakai mie, kakak tinggal supaya bersuaranya disitu oke. Boleh pakai, buka maskernya. Wah, kakak sehat-sehat. Datangnya hari apa, kak? Kemarin pagi. Kemarin pagi. Nah, saya akan menanyakan hanya tiga pertanyaan dari TikTok. Tapi biar cahayanya lebih bagus, enak kita di luar, kak ya. Gak usah nervous. Saya aja nervous, kakak gak usah. Halo. Halo, ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Halo teman-teman hebat, kakak-kakak hebat. Kembali lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah, SPJL. Kali ini edisi Jalan-Jalan. Bersama saya ada kakak Yogi, anggota DPRD Kota Denpasar. Di komisi apa, kak? Komisi satu saya. Itu ngurusin apa, kak? Di pemerintahan hukum KPU juga. Wah, berat sekali. Tapi kakak umumnya berapa, kak? Saya tiga-tiga. Kakak ini tiga-tiga yang diurusnya sudah berat-berat. Tapi ngurusnya di Kota Denpasar. Iya, di Kota Denpasar. Nah, kakak SPJL kali ini episode Jalan-Jalan. Jadi kita sambil jalan, kak? Oke, ayo. Jalan-jalan pelan, jalan-jalan manis. Kalau saya jalannya manis, kakak jalannya gagah. Nah, pertanyaan ini saya ambil dari TikTok yang nanyain soal politik. Nah, ini dari account yang nama accountnya itu cuma tanda bintang, kak? Nah, pertanyaannya, kak, jika bergabung ke dalam Partai Nasdem, itu apakah boleh orang yang masih kuliah atau sekolah lainnya jadi kader partai? Halo, kakak yang udah nanya di TikTok. Oh, ini ada namanya nongel nih. Joy Naibahu 1. Joy Naibahu 1. Itu di Partai Nasdem kan kita punya ada liga mahasiswa, kakak kan. Jadi sangat-sangat boleh sekali. Dan justru saya juga, teman-teman saya di Denpasar banyak juga. Banyak ya? Anak-anak mahasiswa, ya. Anak-anak mahasiswa gabung. Terus kalau misalnya mereka itu mahasiswanya S2 atau S3, boleh kak? Apa ketuaan, enggak? Sebenarnya enggak ada tuanya, kan ya? Kalau kita berbicara mahasiswa, sebenarnya tidak ada masalah tua. Apalagi kita berbicara masalah pemuda kan, kalau enggak salah 45 kan yang ditetapkan sekarang. 45, jadi tetap boleh kok. Kalau gitu saya awet mudanya lama nih, masih lama mudanya kok sampai 45 galas. Itu siap-siap krim serum nih, kak. Biar naik terus. Pertanyaan selanjutnya, kak. Dari Jodha. Nah, kak setelah terdaftar jadi anggota, nanti cara mengetahui ada kegiatannya gimana? Kalau di Kota Denpasar. Kalau di Kota Denpasar kan kita punya, itu kita di IG, ada juga. IG-nya apa kak? Nasda Muda Bali, Nasda Muda Denpasar, Nasda Muda Bali. Nah, itu ada. Jadi, update-nya kita di sana. Di IG juga. Jadi, dan orang-orang umum anak muda boleh datang aja gitu ke acaranya? Boleh, boleh. Justru kemarin kakak Egi, kalau nggak salah, sama kak Isna buat event Mobile Legends. Justru kita lebih mengarahkan mereka untuk tidak, apa ya, agar mereka tidak terlalu takut untuk datang ke kita, kita bebaskan. Tapi justru dari event itu kita bisa mendapatkan EKTA, kakak. Itu sekitar 11 loh bayangin. Dari acara Mobile Legends itu. Dari acara Mobile Legends jadi? 11 EKTA. Saya pribadi, belum tahu kakak Egi, kakak Isna, belum tahu yang di Denpasar. Itu artinya banyak teman-teman yang aktif e-sports, suka main game online, itu juga tertarik buat masuk partai. Nah, kak Sayek, ayo kita jalan lagi untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Anderson Sitorus. Kak, mau tanya, boleh nggak kalau orang udah terdaftar di parpol lain sebagai anggota, terus daftar lagi di Nasdem sebagai anggota juga? Sebenarnya kan kalau dia selama dia mendaftar sebagai kader biasa aja, boleh-boleh saja. Apalagi Nasdem adalah partai yang terbuka, kakak kan betulnya, yang bisa menerima dari kalangan manapun. Tapi dengan syarat, di saat mereka masuk ke partai Nasdem, mereka harus bisa loyal kepada partai Nasdem dengan tagline kita, gerakan perubahan. Itu kakak. Jadi kalau gitu, kalau demi loyalitas itu, jadi sebaiknya dia juga keluar dari panggilan, dong. Iya. Ya, jangan dobel-dobel. Jangan dobel. Warna kita kalau boleh lah, biru ada kuning-kuning dikit, merah-merah dikit, tapi akhirnya biru semua, kak ya. Kalau ini ada ungu-ungunya loh, motifnya. Jadi memang di Nasdem itu orangnya kreatif-kreatif, bajunya lucu-lucu kan. Ini Denpasar nih, penyanyi. Ini Denpasar. Ini Endak Bali, kita motifkan. Bagus ya, bagus ya. Boleh, kak, muter, kak. Boleh, muter. Boleh kameranya kesini, ngelihatin. Itu motifnya. Bahkan di sini ada detailnya keren banget kan. Emang keren. Enak, nasdem itu emang keren-keren. Jadi, mereka itu aja pertanyaan, tiga pertanyaan dari TikTok. Nah, kakak-kakak hebat semua. Apabila punya pertanyaan untuk SPJL, bisa kirim email ke spjl.lativa.com, bisa video, atau bisa lewat TikTok juga dan Instagram. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube kesayangan kakak-kakak ini. Detail-detail soal akun Instagram yang tadi kakak Yogi bilang, akan saya sertakan di bawah ini. Bisa langsung di chat. Dan jangan lupa, kalau suka, di like, di subscribe, dan kalau bermanfaat, share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di SPJL berikutnya.